Mata juga bisa terkena strok? Apakah strok pada mata itu? Selamat datang di podcast Beri Tanda, beragam info mata undaan, menyajikan beragam informasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Bagi kanca sehat yang ingin mendengarkan audio file Beri Tanda, Anda dapat mendengarkan melalui Spotify. Kanca sehat bisa juga menyaksikan tayangan beri tanda di akun YouTube channel Rumah Sakit Mata Undaan. Nah, kanca sehat, mendengar kata strok, seperti yang kita kebanyakan tahu, biasanya menyerak sistem saraf pusat atau otak. Penyakit strok umumnya dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali di salah satu sisi bagian tubuhnya. Nah, tapi, tahukah kanca sehat? Ternyata strok bisa menyerang mata kita. Seperti apa strok mata itu? Apakah sama dengan strok yang selama ini kita ketahui? Apakah strok pada mata ini merupakan komplikasi dari penyakit strok pada otak? Dan bagaimana ciri-ciri atau gejala strok pada mata itu? Untuk membahas topik mengenai strok pada mata, podcast Beri Tanda kali ini mengundang Dr. Rita Chandra, spesialis mata. Salah satu dokter subspesialis vitrioretina di Rumah Sakit Mata Undaan, Surabaya. Ya, selamat datang Dr. Rita. Terima kasih, Mbak Yonita. Ya, terima kasih ya juga ya dok ya, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan dokter. Terima kasih. Baik. Nah, dokter, seperti yang sudah kita buka tadi di awal, tentang strok mata ini. Kita akan langsung ngobrol dengan dokter Rita Chandra, spesialis mata, mengenai strok mata. Sebetulnya, apa itu strok mata? Apakah sama dengan strok yang biasanya awam ketahui? Biasanya, strok yang kita tahu kan ada hubungannya dengan suplai darah ke otak yang terganggu atau berkurang karena adanya penyumbatan di pembuluh darah. Kalau strok mata itu seperti apa ya dokter? Prinsipnya sama ya. Jadi strok mata itu adalah penyumbatan pembuluh darah bisa di retina itu sendiri atau dari organ yang menyuplai retina mata. Jadi prinsip sama, itu adalah sumbatan. Sumbatan itu bisa berupa pelak atau mungkin ada di situ ada kolesterol yang membentuk pembuluh darah di retina atau di organ yang menyuplai pembuluh darah ke mata. Misalnya di jantung atau di otak bisa terjadi seperti itu. Jadi strok mata itu istilahnya adalah sumbatan pembuluh darah arteri di mata. Di mata ya dok ya. Berarti memang ada penyumbatan di pembuluh darah yang suplai ke mata kita ya dok ya. Khusus ke mata. Khusus ke mata. Baik, nah jika seperti itu apakah gejala strok mata ini diawali dengan gejala yang bisa mungkin kita amati terlebih dahulu dokter sebelum seseorang itu terkena strok mata khususnya. Itu ada gejalanya mungkin dok? Ada. Jadi gejalanya itu bisa perlahan, bisa mendadak. Jadi tergantung lokasinya, sumbatannya di mana. Bisa terjadi dalam waktu beberapa jam, bisa beberapa hari, bisa beberapa minggu. Jadi ada yang perlahan-lahan, ada yang mendadak langsung, bangun tidur langsung gak kelihatan, buta bisa. Jadi tanda-tandanya itu pertama seperti bayangan. Jadi ada seperti bayangan ya, mungkin istilahnya floaters. Jadi bayangan kayak mungkin kalau istilahnya itu kayak lampu mau mati itu loh mbak. Jadi kayak klap klip, bisa juga kayak berbet-berbet gitu bisa. Jadi kayak ada bayang-bayang gitu. Jadi kayak ariran ristik yang gak lancar gitu. Oke. Seperti itu bisa. Kemudian disertai makin hari atau makin jam dia buram. Oh iya. Buram sebagian, buram sebagian. Kemudian bisa langsung buta total. Bisa. Jadi tergantung besarnya pelak atau sumbatan dan lokasi dari sumbatan tersebut. Sumbatan tersebut. Baik. Jadi itu. Bisa terjadi pada satu mata atau dua mata. Oh. Pada umumnya satu mata. Oh kebanyakannya satu mata. Pada umumnya satu mata. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu ya dok ya. Jadi kalau kancar sehat di rumah, sudah mengalami gejala-gejala yang sudah disampaikan oleh dokter Rita. Khususnya jika nantinya malah mengarah ke arah gelap ya dok ya. Gelap. Keluhannya adalah gelap ya. Tiba-tiba gelap. Dan itu mungkin bisa berulang begitu dokter ya gejalanya muncul. Kalau arteri bukan berulang ya. Jadi kita tindakan misalnya pasien itu datang ke fasilitas kesehatan. Itu harus segera justru. Jadi gak bisa berulang. Justru kalau kita biarkan dalam waktu beberapa jam saja. Tidak akan kembali normal. Oh jangan sampai terlambat ya dok ya. Harus penangannya harus cepat. Iya, harus cepat. Baik. Nah, seseorang itu berarti bisa diduga mengalami strok mata itu seperti apa dokter. Kan banyak nih pasien datang ke rumah sakit mata undaan. Jadi ini indikasi strok mata. Itu dokter akan melihatnya itu dari kondisi yang seperti apa. Betul. Jadi mungkin kita harus lihat ya. Kalau ada pasien buram itu, kita akan menanyakan dia. Merokok enggak? Nah, gitu ya. Kemudian dia punya penyakit apa. Misalnya dia punya kencing manis. Dia punya darah tinggi. Dia ada kolesterol. Seperti itu. Kelainan lemak, darah. Kemudian kelainan pembulu darah ya. Macem-macem. Ada yang namanya anemia. Kemudian ada yang, artinya semua kelainan pembulu darah yang membuat transport dari aliran darah ke mata itu enggak lancar. Jadi faktor seperti itu yang kita bisa, artinya kita bisa duga terjadi strok mata. Oke. Jadi keterangan dari pasien itu justru sangat menentukan ya dokter. Harus benar-benar jujur di awal. Apakah perokok? Apakah juga memiliki riwayat yang tadi ya dokter? Iya, betul. Baik. Nah, kalau tadi keluhannya kan tadi kita bilang gejala awalnya adalah kalau mengalami seperti strum gitu ya deh. Penglihatan tiba-tiba seperti ada aliran listrik. Iya. Kemudian menjadi gelap. Nah, biasanya ada enggak keluhan dari pasien itu yang suatu saat nanti jika memang dibiarkan kondisinya, hal ini bisa mengarah ke strok mata, jadi keluhan yang tadinya ringan, gejalanya itu awalnya itu ringan, tapi jika tidak ditangani dengan benar, bisa mengarah ke strok mata dokter. Bisa, bisa. Jadi ada beberapa yang keluhannya, mungkin tadi Mbak Yunita bilang, apakah bisa kembali atau berulang gitu ya. Memang ada, jadi tergantung di mana letak pelaknya tadi, sumbatannya. Itu bisa terjadi pasien datang gelap sebentar, gitu gelap, kemudian beberapa jam itu kembali, kembali normal. Nah, itu kita harus cek semuanya. Bisa jadi waktu itu ada pembuntuhan, kemudian dia mengalir lagi. Darah yang ke mata itu mengalir lagi bisa. Yang kita ketahui bahwa kalau seperti itu, kita harus cek semuanya. Jadi kolesterolnya, kemudian darah tingginya apa, kita harus istilahnya konsul. Jadi kita tidak bisa, dokter mata kan hanya ini ya, mata ya. Kita harus konsulkan ke yang lebih ahli ya, misalnya dokter jantung, dokter penyakit dalam, supaya dicek semuanya. Penyebabnya bukan di mata, tapi bisa juga terjadi pada organ lain yang menyuplai mata. Kita cek semua. Jadi diperlukan pemeriksaan yang menyeluruh ya, dokter ya, tidak hanya di area mata saja ya. Baik. Nah, setelah seperti itu, berarti itu termasuk salah satu langkah-langkah yang akan diambil ya oleh tim dokter, jika memang pasien ini datang dengan indikasi tersebut, dan jika memang sudah ada indikasi bahwa terkena stroke mata, maka langkah-langkah antisipasi tadi perlu dilakukan. Salah satunya adalah konsultasi lanjutan ke dokter spesialis jantung, begitu ya dokter ya. Dan melakukan pemeriksaan laborat mungkin ya, untuk hasil-hasil yang lebih mendukung nanti, tegaknya diagnosa dokter ya dok ya. Betul. Baik. Nah, dokter yang selanjutnya ini pasti jadi pertanyaan kancah sehat di rumah. Sebetulnya, penyebab terjadinya stroke mata ini apa? Kan kalau tadi dokter bilang ini adalah penyumbatan suplai darah arteri, masuk ke area retina gitu ya dok ya. Betul. Iya. Iya. Jadi karena darah tinggi bisa, jadi terus kemudian kencing manis, kolesterol, triglycerida yang tinggi, kemudian total lipid. Hmm. Iya. Jadi kita harus, eh, artinya, check up ya. Kita kan kadang-kadang nggak tahu, artinya kita punya kolesterol nggak, nggak tahu kan. Jadi kalau kita nggak check up nggak tahu gitu. Iya. Juga yang gemuk. Obesitas. Iya. Obesitas bisa. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang stroke mata ini bisa dipicu karena adanya komplikasi dari penyakit bawaan ataupun kebiasaan hidup yang memang kurang baik ya dokter. Lifestyle-nya ya dok. Iya, karena disebutkan tadi kan obesitas itu juga karena gaya hidup yang mungkin banyakan kadar gulanya terlalu tinggi dokter ya. Iya, iya. Oke. Nah dokter, kalau faktor genetik atau bawaan bisa nggak dokter diturunkan stroke mata ini? Jadi kalau orang tua atau kerabat itu ada yang stroke mata, kita pasti punya faktor resiko di situ dokter? Eh, kalau langsung sih nggak ya mbak. Jadi mungkin bisa juga faktor dari genetik itu biasanya kolesterol ya. Oh iya. Jadi kolesterol itu memang secara, secara apa ya, medis itu ada faktor gen di situ. Iya. Artinya gennya dia tinggi kolesterol. Kenapa? Karena ada reseptornya dia. Jadi reseptornya di hati itu untuk mentransport lemak itu nggak sama lah gitu dengan orang normal. Iya. Jadi kalau misalnya dibilang faktor genetik secara langsung tidak, tapi faktor dari sistemiknya, jadi faktor dari organ lainnya. Ya jadi kayak kencing manis kan bilang oh kencing manis itu adalah suatu faktor genetik gitu ya. Bisa jadi faktor genetik ada. Karena reseptor di organ-organnya mungkin hampir sama. Kolesterol juga gitu. Iya. Tapi itu kan sebenarnya bisa ditanggulangi. Kalau misalnya, oh ini orang tuanya kencing manis. Belum tentu kalau putranya kencing manis kan. Iya. Kalau misalnya kita bisa menjaga. Iya betul. Menjaga makanan. Itu bisa seperti itu. Oke. Jadi genetik itu artinya ya sudah. Organ itu mungkin sama dari orang tua. Iya. Tapi kalau kita mungkin bisa mengantisipasi atau lebih waspada mungkin itu bisa dicegah suku mata itu. Iya iya. Begitu. Nah ini dokter kan kalau tadi di awal dokter sampaikan ketika seseorang atau pasien itu datang kan gejalanya beda-beda atau keluhannya begitu dokter ya. Ada yang kemudian tiba-tiba gelap ya dok salah satu gejalanya tiba-tiba mengalami pandangan atau penglihatannya gelap. Nah tentunya ini kan menjadi salah satu yang kita ingin kaca sehat tahu ya bahwa struk mata itu betul-betul sampai bisa menyebabkan kebutaan berarti kan dokter ya. Jika tidak ditangani dengan secara awal dan sedini mungkin begitu dokter ya. Iya iya. Tapi apakah ada harapan untuk kesembuhan dokter? Kalau sembuh normal ya selama ini ya saya beberapa pasien dan saya juga baca di jurnal, textbook itu memang kalau sudah terjadi struk mata sampai terjadi kebutaan itu memang sulit untuk kembali normal. Kecuali kalau yang tadi saya bilang ada yang sesaat gelap kemudian beberapa jam kembali normal sendiri itu bisa dicegah. Tapi kalau sudah terjadi kebutaan itu selama ini memang tidak bisa menjadi normal kembali. Oh oke oke. Itu bahayanya di situ. Gitu ya ini betul-betul memang betul-betul harus jadi catatan ya dokter ya bahwa memang salah satu yang harus kita lakukan adalah sering-sering untuk deteksi dini ya dokter ya lakukan check up juga seperti itu. Nah jika seseorang tuh akhirnya dinyatakan Bapak ini kondisinya struk mata begitu contoh salah satu pasien. Penanganannya seperti apa di rumah sakit mata undaan ini dokter? Oke kalau di rumah sakit mata undaan itu pasien datang biasanya kita lakukan pemeriksaan mata. Jadi pemeriksaan mata itu kita lihat tajam penglihatannya berapa diukur. Kemudian tekanan bola mata. Karena saya tadi bilang bahwa struk juga bisa terjadi pada pasien glukoma. Oh ya. Jadi tekanan bola mata juga diukur berapa. Kemudian kita periksa juga kita tetesin ya karena kita mau melihat retina. Iya. Jadi kita tetesin dengan obat pelebar pupil supaya kita bisa melihat retinanya. Oke. Kita lakukan dengan alat slit lamp namanya. Slit lamp ya. Kemudian kita lihat fundus. Hmm. Dengan alat oftalmoskop. Atau kita lakukan foto fundus. Iya. Kita lakukan foto fundus untuk melihat retinanya bagaimana. Iya. Kemudian kita lakukan foto angiografi. Oke. Nah foto angiografi itu dengan kontras. Jadi pasien itu kalau memang tidak ada kontraindikasi untuk lakukan kontras. Iya. Biasanya kita lakukan foto dengan kontras dengan disuntikan obat. Oke. Untuk melihat sumbatannya itu dimana. Oke. Kemudian kita lakukan OCT. OCT itu adalah suatu seperti scanner pada mata. Iya. Jadi scanner pada mata untuk melihat lapisan dari retina. Oke. Oke. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lapang pandangan. Oke. Oke. Untuk melihat fungsi dari penglihatan itu sudah seberapa menurunnya atau ada sisa nggak yang masih baik. Iya. Jadi memang banyak sekali. Banyak sekali ya. Iya banyak sekali itu untuk mata. Iya. Itu masih hanya untuk mata. Memang banyak ya. Dan kemudian kita perlu cek yang tadi Mbak Yonita bilang bahwa perlu dicek juga. Mungkin kita tanyakan ada gula darah berapa. Iya. Kemudian kita cek juga tekanan darah. Kemudian kita cek juga dia punya kolesterol nggak. Iya. Jadi darah lengkap. Kita cek juga kolesterol total. Kita cek. Iya. Jadi untuk mencari sumbernya dimana. Sumbernya dimana dan bisa dilakukan penanganan dengan tepat ya dokter. Iya. Tepat dan akurat itu kan kuncinya dok. Gitu. Kemudian setelah kita tahu kita lakukan pengobatan dengan mungkin kalau kita sebagai dokter mata ya. Kita lakukan pemijatan. Oh iya. Jadi di mata itu kita pijat supaya lancar. Jadi matanya kita pijat dengan tekanan kita hitung 10 detik kita lepas. 10 detik kita lepas supaya pelaknya itu usahakan bisa lancar. Lancar kembali. Oh begitu. Iya. Kalau memang dia baru sekali. Jadi harapan kami pasien itu jangan sampai terlambat. Dalam waktu beberapa jam. Itu bisa kita lakukan supaya nggak terjadi pembuntuhan. Kita bisa dikurangi tekanan di dalam matanya dengan cairan kita ambil. Harus kita lakukan di kamar operasi memang. Oh iya. Jadi kita ambil cairannya sedikit di mata supaya alirannya lancar. Lancar kembali ya dok. Kemudian kita lakukan juga kalau memungkinkan biasanya kita kirim ke hiperbarik. Hmm. Jadi kayak oksigen tekanan tinggi mungkin. Tapi karena kita nggak punya mungkin ya kita rujuk ke rumah sakit yang ada hiperbarik. Oh baik. Itu juga diperlukan ya. Iya. Oh baik. Oksigen yang tinggi. Oke. Iya. Begitu. Nah semua upaya yang sangat komprehensif itu memang untuk memastikan ya dokter ya perawatan dan kesembuhan pasien itu betul-betul secara baik begitu ya dokter ya. Nah dokter kalau kita sudah tahu tentang apa itu struk mata, gejalanya seperti apa, kemudian penanganannya juga kita tadi sudah bahas juga selama di rumah sakit mata undaan, pasien-pasien dengan indikasi ini bagaimana nanti tahapan-tahapan pemeriksaan yang akan dilalui begitu dokter ya. Nah mungkin dari dokter ini untuk sebagai penutup juga di podcast kita hari ini bisa berbagi tips bersama kami dan Kancar Sehat yang sedang mendengarkan Spotify edisi podcast beritanda kali ini. Kira-kira kita ini masih ada bisa menghindari begitu dokter ya untuk struk mata ini bisa terjadi. Seperti apa mungkin tips dari dokter Ita Candra? Bisa harus bisa ya harus bisa jadi harapan saya itu merokok itu pasti ya jangan merokok yang pertama. Kemudian selanjutnya apa berat badan harus ideal ya karena kalau berat badan nggak ideal pasti ya mungkin pasti dia punya penceng manis kolesterol kan gitu ya apa setaranya lah ya berat badan harus ideal. Kemudian apa olahraga kemudian apalagi diet, diet gitu ya. Kemudian apa kita harus check up paling tidak setahun sekali kita check up. Apa yang di check up? Gula darah, kadar darah kita ya. Kemudian kadar kolesterol kita termasuk triglycerida termasuk total lipid ya itu harus di cek. Kemudian kita juga tekanan darah. Tekanan darah itu mungkin bisa sewaktu-waktu sih rasanya ya. Iya. Karena kan kita nggak ngerti ya. Oh gampang kan atau darah kita cek sewaktu-waktu bisa itu. Jadi itu. Nah perokok juga hubungannya juga sama tekanan darah. Iya. Itu yang penting. Sebenarnya mudah sih. Sebetulnya mudah. Mudah sebenarnya. Aplikasinya dok. Gitu ya. Jadi memang harus dikuatkan niatnya. Karena kan ingin hidup sehat ya dok ya. Betul. Jadi memang harus ada yang harus di adjust dan harus diperbaiki dalam lifestyle kita ya dokter ya. Nah kanca sehat itu tadi hasil tanya jawab kita bersama dokter Rita Chandra spesialis mata. Kita telah banyak sekali membagikan informasi mengenai struk mata. Jika kanca sehat ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai kesehatan mata. Kanca sehat bisa langsung datang ke rumah sakit mata undaan Surabaya. Untuk dokter Rita Chandra kami ucapkan terima kasih. Terima kasih mbak ya Rita. Iya nanti kita undang lagi ya dok ya dalam edisi podcast selanjutnya. Makasih. Baik. Ya kanca sehat tetap dukung kami dengan selalu mengikuti segala informasi yang terupdate dan menarik dari rumah sakit mata undaan. Pesan kami tetap jalankan protokol kesehatan. Selalu gunakan masker, jaga jarak aman, makan makanan yang bergizi. Nantikan kembali tayangan podcast rumah sakit mata undaan selanjutnya. Sampai jumpa dan salam mata sehat.